Intro Halo guys! Baik lagi sama Baik lagi sama Nunes Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai Ya gue udah nyiapin beberapa pertanyaan Bukan pertanyaan sih Kayak tadi tuh gue abis bikin question box kan Jadi gue udah siapin pertanyaan dari kalian Oh iya Nes Tanpa kamu tau Sebenernya aku udah ngajak aku Ajak aku tuh orangtuaku Kamu gak tau gak? Coba kita panggil aja kali ya Caa Caa Caaay Oh my God Alhamdulillah Minta lah izin wal faizin Barakawlofi Omri Jadi kita mau ngapain ya Ece apa kabar? I'm good Alhamdulillah Sudah Ece nya jipet Kamu gak bawa perwakilan kamu? Iya banget Ece kamu Nunes Aku juga bawa perwakilan sih Jadi perwakilan keluarga ya Oh Bukannya sering bawa Mboknya Mbok Oke kita panggil sekalian ada ya Mbok Tin Mbok Tin Kau namanya Mbok Tin Oh Mbok 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 Mboknya umur sepuluh sepuluh tahun ya Ya ampun Mbok Sehat Mbok Sehat Mbok Oh Mbok tangannya udah puyeng ya Udah puyeng Mboknya ngeselin ya Indonesia Mbok Kenalin Mbok Jadi guys Kenapa kalian bawa perwakilan disini Karena kita tuh Membutuhkan wejangan dari mana sepuluh 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 Kalau daripada rumah kotor Mereka disepul Sapu 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 Mbok Mbok Oh iya sebelumnya Ada pertanyaan Aku mau minta wejangan dari Ece ku Dari Mboknya Nolies juga Mungkin mereka berdua kan udah lansia banget Udah berumur Udah lansia banget 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 lah ya Udah umur berapa? Udah umur? Udah umur Udah umur Udah umur Udah umur Udah umur Pasti apa rasis Iya Kita mau minta wejangan dari orang tua kita Pasti berpengalaman kan Di bidang percintaan Mbok juga Udah 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 umur Ya maklum Ueh Rambut cuh jorok ya cuh cuh jorok ya cuh udah udah jangan disuapin jadi gimana nih eh cuh kita mau baca oke coba lu liat garis tangan kalian oh garis tangan loh tangannya abis nyoblos nih hahaha 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 eh kok sama sih garis tangan kita ya iya cincin ayo coba mbok liat 2 menit wah belum cebok habis narut kunyit coba, ayo kok aku sama mbok? soalan soalan tangannya beda soalnya tangannya makanya lu kasih tangannya sini sini dari garis yang diliat ini paling sering diomenin sama abangnya kok tau sih mbok? oh iya tau dari tangan yang saya liat ini jarang bantu-bantu nah itu boong aduh kayaknya saya bakal kita langsung baca aja kali pertanyaannya ya untuk PI kalo Nunes lagi bad mood pengen ngelakuin apa biar moodnya Nunes balik ternyata mutin jawab biasanya biasanya Nunes tuh saya enjok saya enjok ya saya enjok biasanya 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 aku telefon dulu biasanya aku telefon aku tanya bad moodnya kenapa gitu kalo basa-basi dulu nah abis itu cowok kan basa-basi apakah yang dikatakan oleh sapi itu benar men mitos atau fakta bener tapi aku gak langsung angkat karena aku kalo bed mood tuh diem dulu eh kayak gak mau *** emang *** eh lu gak gua ngeblokin loh lu percaya 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 nunes tipe apa bukan apakah tipe kamu yang cepat hahaha lu jawab lu jawab tipe bukan eehh kalo dari eehh dari versi nunes yang sekarang ya cuman gak tau ke depannya kan kan orang bisa berlomba-lomba tapi mereka tuh ini fakta ya mereka tuh udah kenal dari pas nunes smp nunes smp tuh udah kenal sama tapi karena pengen itu kan adiknya evan evan itu sahabatku jadi sering dibawa kalo evan lagi butuh makan hahaha jadi evan dateng mau belak makan iya lah kalo evan lagi dateng main pasti dia bawa adeknya diikut si evan evan tuh tipikal kata yang nemong sebenernya jadi kalo kalian berujian evan gak apa-apa lanjutin aja dan aku nya juga lah tahap ngikut mu katanya pengen ikut jadi dari dulu kalo dateng rumah tuh mau buaya ya Allah ya itu beneran iya bener-bener beneran sama binatok yang dibawa iya jadi itu dibawa-bawa gitu guys jadi emang mereka udah kenal dari jaman mereka sampai beneran betul betul coba terimbotin kalian itu pacaran apa temen dekatnya doang sih? dibilang pacaran ya salah oke lama lama eh waktu tambahan pembantu hahaha yaa 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 coba 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 gimana coba kamu udah pacaran belum sih? apa baru deket-deket doang? yaa kita tunggu kabar selanjutnya kali ya maksudnya kayak kita gak tau nih kedepannya gimana intinya mereka hubungannya baik 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 banget karena sebenernya kan gak nyata juga kalo misalnya hubungan mereka yang apa adanya ini ternyata disukain sama banyak orang padahal mereka gak bikin-bikin emang mereka suka berantem suka apa-apa tuh berdua yaa emang kalo syuting tuh kalo Evan lagi bawa adanya adanya tuh lebih banyak curhat dan berdua tuh sama sama Nunes iya lebih main sama Nunes daripada ke abang sendiri karena umur kita kan seumur seumurang ini gak lebih enak kalo kalian kan gak beli sepusuk apa 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 ada lagi nih gak tau kenapa tapi ngeliat kalian berdua tuh lucu begitu oh lucu dari mana nih aku nya apa Nunes nya apa dua-duanya dua-duanya dong kan kalian tapi ada gak sih aku doang aku doang hal yang Nunes tuh kayak iya sumpah petang itu orangnya lucu banget hal yang dilakuin petang itu apa iya menurut kamu yang kayak hiiii kayak mau 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 nggak mau enj With Usi kayak aku kan kenal sama dia kan sama alani terus gak tau kenapa tuh kalo misalkan dia lagi pakai hoodie pakai apa turban pagi hoodie aku tuh suka sama cowok berarti kalo acol pake kuplok gitu kan? enggak, kalo aco enggak dari Mita something berarti apa? Mita bla 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 first impression kalian pada saat ketemu satu sama lain gimana? setelah sekarang ya, kalo dulu kan waktu masih kecil ya? iya dulu waktu pertama kali kebunan aja sebenernya gak iang maksudnya kayak, yaudah saudaranya kak Krislin iya, kayak aku udah kalau sekarang ya karena kita enggak kan di rumah tadi masak rendam masak rendam, opol, semua udah masak buyutnya pelit ya iya, iya, si tenang aduh, maaf aja sih orang gua emang malu-malu ayo, jawab aja first impression aku sama dia yang dulu sama yang sekarang kalo sekarang tuh kayak lebih lucu orangnya emang dulu aja, diem-diem enggak, maksudnya beda sedang cicit, cicit, cicit cicit ya cerangnya lucu banget sekarang tuh terus juga apa-apa kayak gak setau ngabarin gitu iya, ngasetau iya, ngasetau ngabarin pokoknya ya gitu deh kayak cewe-cewe cewe-cewe banget cewe-cewe ulucu lain gitu gua kalau dunes Oh oke Terus ngerasan kota Gumpay Apa ya? Karena beda sudah yang dulu Dulu dia bucil banget Kita kan sama si SMP Sekarang bucul Sekarang bersihan dulu, kotoran gitu Gak misalnya Blow up, bayi, manis Terus juga dari dulu tuh dia emang Orangnya tuh perhatian Iya perhatian sih emang Terus pertanyaan aku adalah Ngapain kalian mau ajak kita? Ngapainnya butuh wejangan apa? Oh iya iya iya, tadi kan kita bertanya dulu Wejangan Gini Cak, Botin Kan aku pasti butuh nih kedepannya Kira-kira butuh wejangan Dari kalian berdua Ya tinggal pesen aja di Soma ada wejang jahit Weda Weda Gitu Cak, jadi aku butuh wejangan Buat kita berdua Dari mana yang paling leluhur Kalo dibilang mulus sama yang kumpungan Pasti gak ada yang mulus Gak mulus juga, pasti ada masalah-masalahnya Tapi kan gimana caranya Masalah itu memang Menjadi satu hal yang bisa Menjadi hal yang bisa Saling menguatkan kita gitu Jadi kalo dibilang kumpungan mulus-mulus aja Sampai nanti kalian nikah Sampai kalian nanti punya anak Akan selalu ada masalah baru Atau mungkin masalah-masalah yang lama Tapi kayak diinget lagi atau dibahas lagi Itu pasti ada sih Cuma ya gimana cara Dua orang ini bersikap Karena kalo dari pengalaman aku ya Aku kan Ya punya pengalaman lah ya Dapat pengalaman Pengalaman bertemu Dan menjalin hubungan sama beberapa orang Tidak semuanya berujung baik Tidak semuanya berujung sesuai dengan ekspektasi kita Tapi bagaimana kita bisa Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik Setelah hal itu terjadi gitu Kayak ya kalo dibilang kita harus Ngelewatin Tuhan juga gak bisa Kita juga harus memaksakan kehendak manusia Dari apa yang memang udah digariskan itu gak bisa Tapi ya gimana cara Ya balik lagi tergantung pribadinya Kalian mau menerima Kalian mau meninggalkan Atau Kalian mau merubah Ya gitu banyak deh Tuh Oh kesanya anaknya bandel ya Kesanya nih anak jam 12 siang gak mau tidur siang Kadang kalo nonton korea itu Suka sampe malem Kadang kalo aku chat gak di balet Oh itu sama sih kita berdua Sip sih Terus sekalian yang abang Sorry sorry tiduran tadi abis nonton korea Aduh Nes tuh seminggu baru bisa tidur Iya Kadang dia kayak satu bulan Satu bulan baru bisa tidur Kan aku demaniin gue Aku Aku kan Gue lagi yang kenal Aku gak sakit pinggangnya Tinggang tapi megang Oh bikin ini disini Bikin ini disini Terus dari Ece Menurut Ece setelah banyak laki-laki ya yang ketipu eh Maksudnya banyak perempuan bondo Dia yang nipu Ece Kalo kata Ece tuh Engga sih Ece yang nipu Bu Yang juga Ece kerja di salon Mana Dia kalo kata Ece tuh Hidup penuh liku-liku Ada suka ada duka Ajar nulis bales Dapet kak kumiliki seorang kekasih Malah lagu Lu riat banget juga Ya pokoknya kata Ece Healthy inside, fresh outside Cinta pedasok Kata Ece Itu doang Ece Maksudnya buat kita kedepannya Buat kita kedepannya tuh gimana gitu Kira-kira harus gimana biar Biar hubungan kita berdua tuh Kedepannya Lancar-lancar aja gitu Gak ada Gak ada yang namanya lancar Tapi kalo harus gimana Kuncinya adalah Harus terbuka Iya maksudnya Kayak kurang Mengurangi Berantem-berantem gitu Gimana sih tipsnya Gak ada sesuatu yang membuat berantem Kalo gak ada penyebabnya Jadi kalo kata aku Jujur itu kunci utama dalam apapun Karena gini Ketika kalian menerima Satu orang Untuk masuk ke kehidupan kalian Sebagai pasangan Sebagai sahabat Sebagai apapun di hidup kalian Kalian harus memberikan Kepercayaan ke dia Gimana caranya Ya lebih baik kasih tau Daripada minta maaf Tuuu Lebih baik minta izin Daripada minta maaf Gini Minta izin bukan berarti Lo harus terima Dengan semua jawabannya Tapi Gimana caranya Kalian menemukan jawaban Dari permasalahan yang kalian buat Gitu Jadi jujur itu kunci utama sih Kalo aku ya Aku salah dong dari dulu Aku selalu Lebih baik minta maaf Daripada minta izin Salah Salah banget Itu gue Itu kan ajaran Ece Makanya maaf Kalo misalkan ini Emang Ece Iya Ece nya ya Tapi kalo dibilang minta maaf Itu salah Tapi emang dia sih Ece nya juga sering boong Sama minta maaf Sama minta maaf Sering boong Oh kita Sering boong Jadi kita tuh Hubungannya saling terhubung Iya Gitu Iya Anggapannya lah Ece nya tuh acong Jadi sering boong Tapi kalo aku sih Kunci mau berhubungan panjang Baik Terus juga emang kita bisa Langgeng Maksudnya bukan langgeng yang gimana ya Tapi kayak Kamu bersahabat sama siapapun Kalo lo ngubungin sahabat lo Pasti ada kekecewaan Sahabatnya gitu Bukan begitu co Betuuul Jadi Jujur itu adalah Poin pertama Ketika kalian siap Untuk berhubungan Dengan orang baru Nah Dan kunci hubungan tuh Pertama jangan selingkuh Kalo jangan selingkuh Aku kurang Kurang-kurang Girit ya Maksudnya kayak Gak bisa dibenarkan 100% Gak bisa disalahkan 100% Karena gini Menurut aku ya Sebagai orang yang paling tua Di antara kalian Namanya manusia Lu perasa asli gue Namanya manusia tuh Pasti ada ketertarikan Sama lawan jenis Sekalipun kita udah punya pacar Kok? Pasti Kalau dia sejenis emang Sebuah-tumbuhan Iya Sejenis 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 Perempuan Yang agak tomboy Tapi kalo misalnya Emang Tiba-tiba Maksudnya gini Boong deh Namanya kalian punya pacar Atau kalian udah pacaran selama 5 tahun 6 tahun Kedepannya Kalian gak bisa memuji orang lain Kayak ih dia ganteng Dia cantik Itu aja namanya Rasa tertarik Tapi kan rasa suka itu Bukan berarti Pake perasaan sepenuhnya Kayak kita Melakukan hal yang sama Ke pacar kita Jadi Tetep harus dibedakan Cara kamu memperlakukan temen Cara kamu memperlakukan perempuan lain Sahabat Sampai ke pacar Karena gak dia namanya pacar posesif Kalo misalnya Si pacarnya itu Gak bikin pulang Ngerti gak? Gak mungkin ada hubungan yang namanya Ih cowok gue mau posesif banget Itu cowok bisa posesif karena ceweknya pasti berulang Berulang Bisa dari kembali Bisa dari kembali Ceweknya bisa posisif karena cowoknya berulang 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 Udah lebih baik kita ngungguin diri Ayo langitin lagi Yang terakhir buat Ece Ketika kalian nanti Udah enggak Udah enggak apa nih Eh udah Maksudnya kan kita gak tau Kita berupanya Apakah kalian jadi pacar Apakah kalian jadi sahabat Apakah kalian jadi temen Atau jadi adik raka Atau jadi apapun itu Maksudnya Tetep harus menjaga hubungan baik Nah Karena sejujurnya adalah Membangun relasi sama orang itu Kalau misalnya hati musuh tuh gampang banget Banget Kalian ketemu orang di jalan Kalian jambek aja Atau kalian mudahin itu bisa jadi musuh Maksudnya itu beneran Sudah dipukulin Iya Tapi Untuk menjaga hubungan baik Kalian punya sahabat dari SD Sampai sekarang belum tentu jadi sahabat Menjaga hubungan baik itu susah banget Jadi kalau bisa Kalau terhadapannya Tidak bareng-bareng Memang harus juga Nah Jangan saling menjelekkan Ketika sudah tidak bareng Tapi wajar gak sih Kalau misalkan Aku Ya misalkan aku Lagi dekat sebelumnya Terus betul juga sama cowok gitu Enggak Misalkan aku ngeliat Ada cewek yang Mungkin lebih cantik gitu Kayak mengagumi Cantik banget gitu Kayak maklum gak sih Kayak yang aku bilang tadi kan Maksudnya tidak Gini Konotasi selingkuh Di masing-masing hubungan itu beda-beda Ada yang bilang Pacar gue selingkuh Karena udah jalan sama cewek lain Ada yang bilang Pacar gue selingkuh Soalnya nge-follow cewek lain Beda-beda loh Sebutan selingkuh itu bisa kalian ungkapkan Ketika kalian ngerasa kecewa sama pasangan kalian Tapi Gimana cara Di obrolinya Maksudnya kayak Tadi kamu belakang oleh cewek giginya Tapi dia lebih cantik ya Dia nge-chat gue Dia nge-dare gue Tapi kalau kamu terbuka sama Nunes Maksudnya kayak Terbuka aja dalam hal apapun Cerita Ternyata kamu ngalamin ini Kamu ngelewatin ini Aku yakin kok sebagai pasangan Kita ngerasa dihargai Tapi kalau misalkan Ketiga aku Misalkan aku Ini sama Nunes Kayak Tadi ya kok Oh jadinya konsultasi ya Konsultasi ya Kan perjalanan cintanya kan Maksudnya lebih 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 Apalagi yang susah banget Yang Yang cewek kan Yang cewek Ditipu Ditipu Bulu Kalau lebih bervariasi Iya Emang disuai yang berwarna Iya Kayak misalkan kita ketemu sama orang nih Ketemu sama orang Misalkan Wah cantik banget Terus Ya udah nih Misalkan aku nge-chat itu orang Terus aku terbuka juga sama Nunes Dan kalau Nunes cemburu Itu bisa masuknya Kayak selingkuh Atau gimana sih kira Terganggu Terganggu Iya Terganggu Kan kalau sekarang kan Kita kan saya belum ada hubungan yang Jelas Jelas Tapi maksudnya kayak cemburu-cemburu itu loh Iya cemburu Cemburu pasti ada kali Cemburu Aku tuh manusia lah Sebagai manusia gitu Bahkan aku aja Temu sahabat aku punya Sahabat baru Aku bisa cemburu Aku ya Sebagai manusia Aku tuh Tapi aku Aku tuh Besti Bukan lu ya sahabat gue Bukan lu Bukan lu Langsung cemburu Apa aja Besti Banyak Besti Kalau aku orangnya Alhamdulillah gak yang Cemburu-cemburu Karena Aku juga masih Jujur-jujuran aja ya Karena aku juga masih Yang kayak Kalau misalkan ada Cewek Eh cewek ganteng Cowok ganteng Masih kayak Ganteng nih Maksudnya kan Memutang Itu ketertarikan 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 tapi gak apa-apa Kalau sekedar suka Eh suka nih Gitu dong gak apa-apa Kecuali Suka terus Dicet dilakuin Ketemuan jalan Gitu-gitu baru Iya tapi kecuali Tapi kalau misalnya Kita lapornya gitu Tapi kita terbuka Gimana Ya enggak wajah Ya enggak wajah Misalkan 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 Emosi 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 Eh iya maksudnya Kalau misalnya Maksudnya kalau Kamu udah sayang-sayangan Sama nuda Sayang-sayangan Sama cuyolainya Itu nama lu Misalkan udah jelas nih hubungannya Terus lu kayak gitu Baru salam Kan tadi Ce yang ngajarin Di rumah Ya gue kebukin ya Eh gue kan ngajarin Keselnya lu negatif ya Misalkan lu negatif vibes banget gue Ya masa lu selingkuh lu Terangkan Iya ini aku selingkuh Aku udah sayang banget sama dia Buta Gue gebukin ya Gue gebukin Iya kayak gitu Misalkan hubungannya udah jelas Misalkan Kayak gitu-gitu Kayak macam-macam gitu Barulah kayak Berantep Gak berantep War-war War Gebukan Gue yang gitu Kayak Cut-off Nah kalau cut-off itu juga pilihan orang Berarti gak ada toleransi Iya Karena aku Masing-masing orang ada batasan Iya Ada orang yang kayak Gak apa-apa dia cowok gue jalan sama cewek lain Atau gak apa-apa dia cewek gue jalan sama cewek lain Yang penting dia gak pacaran sama cewek lain Tapi ada juga orang yang Wah gak boleh nih cowok gue nge-light foto cewek gue gak boleh Gak boleh Cewek gue nge-light foto cowok gak boleh Itu banyak-banyak Kalau aku orangnya Misalkan bebas nih Kalau misalkan aku sama dia bohong Ada hubungannya Pasti kayak udah terserah Karena kan Sama-sama saling Mencari kenyamanan masing-masing Iya Maksudnya gini Cemburu-cemburu dikit mah ada Itu ya ada di diri orang tersebut Dan di hubungannya gak pasti Kecuali kalau misalkan udah Udah Ada hubungan yang benar Terus misalkan Kalo nge-light foto-foto cewek gitu-gitu Bah biasanya menurut aku Kecuali kalau misalkan dia beneran jalan Terus lain Kayak misalnya aku juga Aku parah misalnya Aku males drama-drama Kayak drama Tapi emang iya Semua orang gak sih? Maksudnya aku juga Kalau misalnya cowok gue follow cewek Terus like-like-an Chat-chat-an Itu masih kayak It's normal things Menurut aku ya Tapi Kalo sampe Tuh cowok Bohong Terus Ya lawan jenis berduaan aja tuh gak boleh Gak boleh jinah Maksudnya berduaan dalam konotasi Dia udah punya pacar tuh ya malah Lawan jenis kan Kalo sama jenis Aman kan? Aman kan? Aman? Ya temen Ya temen Biasanya ribut antara keluarga Ini kameran Gue kembangin Kan temen Udah acunya digulim Temen Temen Udah acunya digulim Temen 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 tapi demen Temen tapi demen Lo duga Lo duga Jujur Lucunya nanggep itu aja Jadi segitu aja ya guys Konten kita hari ini Sama Botin Terus ada Kalian bisa komen Di bawah Kira-kira nextnya itu Mau mereka konten bareng sama Fasya dan juga Evan Atau sama Botin dan juga Ece Oke guys Segitu aja For kita Yang namanya Eh Kenapa ini Cukup 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 Segitu aja ya guys Kalo kalian suka Ya like aja Kalo kalian gak suka Ya tolong di like Baksain like Baksain like Komen menurut kalian Hubungan itu yang terpenting Seperti apa Nah Jangan lupa di Like Comment Subscribe Bye-bye Dan share ke temen-temen kalian juga Ke temen asral Temen asral Temen apa aja